Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat senak semuanya selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah Kita sebagai orang Banua siapa yang tak kenal dengan sosok sang mestro lagu Banjar Haji Anang Ardiansah Beliau terkenal sebagai pencipta lagu-lagu Banjar terbanyak Yakni sebanyak 103 judul dan menjadi mestro lagu-lagu Banjar Sebut saja salah satu lagu ciptaannya yang paling terkenal adalah lagu Paris Berantai Lagu ini terus dikoper berbagai aransemen musik dari zaman ke zaman yang dibawakan oleh artis-artis lokal ataupun artis ternama Indonesia Baik mereka yang berasal dari Kalimantan Selatan sendiri atau artis-artis ibu kota lainnya Sebut saja lagu Paris Berantai pernah dinyanyikan band Raja Sulis Pandas Music Hingga seterusnya menjadi salah satu lagu pembuka Wonderland Indonesia Tentu banyak lagi lagu-lagu beliau yang pernah dibawakan oleh artis lainnya Nah di video kali ini kita akan mengulas riwayat sang mestro lagu Banjar Haji Anang Ardiansah Selengkapnya silahkan saya nak simak video ini sampai habis Terima kasih telah menonton Datu Astaprana Hikmah Diraja Begitulah nama yang diberi gelar oleh Kesultanan Banjar dari Bapak Sultan Muda Hairul Salih Untuk Haji Anang Ardiansah Atas pencapaiannya yang luar biasa dalam menjaga adat budaya Banjar melalui kesenian Mengutip dari media Kesultanan Banjar Haji Anang Ardiansah termasuk keturunan bangsawan Banjar Lahir di Banjarmasin 3 Mai 1938 Beliau adalah putra dari Anang Masran Bin Dahri yang berasal dari Margasari Tapin Ibu beliau bernama Hajah Nur Cahaya Hairani Binti Haji Patani Leluhur mereka berasa dari Marabahan Pangeran, Bangaran, Bangaran, Raja Buwana Ahli wariskan Raja Anda Dibuang paman Arya Batayata Kabalan daya, wadah pangkukahannya Di kampung buwinci angkat jadi Raja Pangeran semudah itu dalarnya Haji Anang Ardiansah Beliau adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu Indonesia Khususnya lagu daerah Banjar Beliau dikenal sebagai pencipta lagu-lagu Banjar terbanyak Yakni sebanyak 103 judul Dan menjadi mestru lagu-lagu Banjar Salah satu lagu ciptaannya yang paling tersohor adalah Paris Berantai Haji Anang Ardiansah Haji Anang Ardiansah memulai mencipta lagu sejak SMA Ketika itu beliau merantau ke Malang, Jawa Timur pada tahun 1957 Untuk belajar di SMA Islam Malang setelah menempuh SD dan SMP di Banjarmasin Setahun kemudian Haji Anang Ardiansah pindah ke Surabaya Di kota ini beliau bergabung dengan orkes Melayu Rindang Banua Yang dipimpin Dr. Sarkawi Orkes ini kumpulan pemuda Kalimantan Yang bergabung dalam kerukunan keluarga Kalimantan Sebelum bergabung dalam band itu Beliau meraih juara harapan seriosa lomba nyanyi Langgam di Malang Disinilah mereka belajar membuat lagu banjar Saat itu belum ada lagu Kalimantan atau Kalimantan Selatan Diciptakan dengan iringan musik band Saat itu Haji Anang Ardiansah dan teman-teman bandnya Awalnya membuat lagu banjar dari gubahan lagu-lagu rakyat berupa pantun Setelah digubah jadilah lagu-lagu banjar baru dan bisa diterima warga Bandnya sering membawakannya saat diundang mengisi acara perkawinan Begitu seringnya membawakan lagu banjar Rindang Banua menjadi terkenal di Surabaya dan di banjar masing Setelah lagu-lagu banjar dari gubahan lagu-lagu banjar dari gubahan lagu-lagu Abah Raja Ayy Ya Allah Ya Rabbi Ku ciumat batis umana menyayangi Ku ciumat tangan Abah nak melindungi Ampun minyakkan dosa umawan abad ku Ampun minyakkan dosa umawan abad ku Band ini terangkat namanya tahun 1959 Saat lagu Paris berantai masuk kerekaman piringan hitam Yang dikerjakan lokananta di Solo Sobat sanak semuanya mungkin kita tidak banyak yang tahu Bahwa beliau juga seorang akademisi dan militer menjadi kolonel Selain berkesenian Haji Anang Ardiansah juga memiliki karir panjang pada jajaran militer Hingga berpangkat kolonel Seniman Kalimantan Selatan ini masuk TNI tahun 1962 Setelah lulus sekolah calon perwira di Banjarmasin pada 1961 Selama hampir 30 tahun bergabung dengan TNI Haji Anang Ardiansah bertugas ke berbagai daerah Seperti Bandung, Cerbon, Surabaya, Makassar, dan Balikpapan Terakhir beliau bertugas di Banjarmasin Selama bertugas pun beliau terus membuat lagu Banjar Saat bertugas di Kalimantan Timur Haji Anang Ardiansah sempat menciptakan lagu untuk daerah setempat Seperti Balikpapan, Sarung Samarinda, Dihunjuran Mahakam, Dipenajam Kitabadapat, dan Apukayan Lagu-lagu itu direkamnya dalam kaset pada tahun 1987 dengan judul Curia Terima kasih Curiak si burung palung Mbah hingga di kayu jati Pakku riap meminta tulungan tali Salah warna penajaran Curiak si burung palung Curiak si burung palung Mbah hingga di pohon jambu Pakku riap meminta tulungan tali Untuk balung kurungan jajak baku Waiyah ini salawar kada batali Sakit bumbang sudah kada-dada lagi Pantul gini wawarah murang bahari Pantul gini wawarah murang banjar Selesai di Militer atau dengan jabatan terakhir sebagai pemeriksa Inspektorat Daerah Militer 6, Tanjung Pura, Balikpapan Tahun 1992, Haji Anang Ardiansah membentuk kelompok musik Tigarons Group Dan mendirikan Tigarons Mini Studio Dari studio itulah beberapa album lagu banjar dihasilkannya Kegiatan berkesenian mulai menurun ketika Haji Anang Ardiansah terjun di dunia politik Periode 1999-2004 Beliau menjabat Wakil Ketua DPRD Hulusungai Utara Dan Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Kabupaten Hulusungai Utara Era 1980-an memang menjadi milik Haji Anang Ardiansah Masa itu banyak lagunya direkam Baik berupa album sendiri maupun bersama lagu banjar ciptaan seniman lainnya Lagu-lagu itu dikemas dalam alunan pop, latin, jazz, dan melayu Karakter lagu dan lirik yang mudah dicernak dan memiliki pesan moral membuat lagu-lagunya populer Lirik lagu-lagu banjar yang diciptakannya itu kebanyakan berasal dari lagu-lagu rakyat Berupa pantun-pantun yang masa lalu berkembang di tepian sungai, pesisir, dan daratan Kata beliau, lagu banjar hampir 80% lagu melayu Tetapi dalam perkembangannya, lagu ini tak lagi memiliki cengkok mengalun seperti lagu melayu Irama lagu banjar lebih tegas, mungkin karena 20%nya mendapat pengaruh lain Seperti Dayak, China, Arab, dan Jawa Meski berusia 70 tahun, seniman yang pandai bermain gitar sejak kelas 4 SD ini Mengakui tetap rutin berkunjung ke Taman Budaya Kalimantan Selatan Selain bersilaturahmi dengan sesama seniman Beliau juga masih menyempatkan diri mengajar menyanyi untuk anak sekolah Haji Anang Ardiansah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2015 Setelah 6 hari dirawat di rumah sakit Suwaka Insan, Banjarmasin Sampai jumpa di rumah sakit Suwaka Insan, Banjarmasin Sub indo by broth3rmax selamat menikmati